Halo guys, oke ketemu lagi bersama aku di channel Augusta Mil Nah guys, beberapa menit yang lalu ya aku kedatangan sebuah paket nih Nah paketnya itu adalah smartwatch ya Jadi ini adalah HW22, smartwatch terbaru dari IWO Sebenernya aku juga pesen yang HW16 ya Tapi gak tau kenapa malah dikirim dua-duanya itu HW22 Tapi gak apa-apa, yang penting paketnya udah selamat, udah nyampe di tangan ya Dengan keadaan baik-baik saja So, mending langsung aja ya, tanpa basa-basi lagi Kita mulai unboxing dan flash reviewnya So, ini dia guys HW22 Boxnya kayak gini ya Lebih niat ya daripada yang versi sebelumnya Apalagi yang HW12, polos banget guys Dan di bagian depannya, ini adalah beberapa gambar yang ditampilkan Mungkin ini adalah watch face yang tersedia di HW22 ini ya Kayak gini Terus kita lihat di bagian lainnya Di sini, nah ini tertera warna dari smartwatchnya Ini warna biru ya Lebih tepatnya sih warna navy ya Yang aku pilih itu Terus, di sini ada tulisan lagi Ada series 6, space aluminium case 44mm Series 6 mungkin Emang yang di copy sama HW22 ini adalah Iwatch series 6 Terus space aluminium case Bodinya itu udah berframe alloy ya, aluminium Terus 44mm Mungkin ukuran strap atau ukuran bodinya ya Nanti kita cek Dan di bagian belakang di sini ada informasi mengenai spesifikasinya Mantap banget ya Yang biasanya polosan sekarang udah ditambah sama informasi spesifikasinya Kita lihat di sini untuk bluetoothnya Ini adalah bluetooth 5.2 ya Versinya udah 5.2 Terus chipnya HS6621 Kemudian GPUnya HRCIP SC7R30 Terus untuk displaynya berukuran 1,75 inch 320 x 385 dengan panel TFT And then bluetooth support Android 5.0 ke atas IOS 10.0 ke atas Kapasitas baterainya 200 mAh Terus waterproof IP67 Dan aplikasinya menggunakan Weerbit Pro Oke, untuk informasi spesifikasinya cuma itu aja Tanpa basa-basi lagi Kita lanjut aja ya Untuk unboxing dari HW22 ini Seperti biasa masih gak ada segel ya di boxnya ini Oke, langsung kita buka aja boxnya Dan kayak gini guys Isi dari box HW22 Bagian dalamnya juga lebih niat lagi ya Oke, ini adalah buku manualnya Kita sisihkan terlebih dahulu Kita taruh disini ya Terus kita buka ya Untuk boxnya ini Mantap sih Ini lebih niat ya Daripada yang versi sebelumnya Sebuah progres yang lebih baik ya Dan inilah smartwatchnya Ya, kita keluarkan dari boxnya ini Inilah HW22 guys Mantap ya Lebih gede layarnya Kita taruh dulu Terus ini adalah chargernya ya Gak pake magnetic Sekarang pake docking ya guys Oke, mantap Ini inovasi baru ya Dari HW ya Mantap, kita taruh dulu So, untuk paket penjualan Dari HW22 Seperti ini ya Standar Ada buku manual Ada smartwatch Dan juga chargernya ya Kita buka dulu plastiknya ya Lemnya menempel dengan kuat banget ya Dan first impressionnya Yang pertama aku suka banget Sama layarnya yang luas ini guys Oke, kita bahas Desain dan bodinya ya Oke, untuk desain layarnya ini Udah 2.5D ya Pinggiran layarnya Terus Untuk frame-nya ini dari bahan alloy Beneran ya Bukan plastik ya Terus Di bagian kanan disini ada tombol crown Di bagian sini ada tombol hiasan ya Hiasan Bukan tombol ya Ini hiasan aja kayak gini Panjangan ya Terus disini ada Lubang speaker Terus Di bagian belakang disini ada Dua pin untuk charger Dan ini adalah heart rate ya Oke, cuma itu aja ya Untuk desainnya Nggak ada yang lebih baru lagi ya Apa sih yang lebih baru? Yang diharapkan dari sebuah smartwatch yang niru ya Nggak tahu lah Next Kita bahas soal strap-nya Ya Ini untuk strap-nya berukuran 42mm guys Dan ini bahannya dari silika gel atau silikon ya Kayak gini Lentur tuh Lentur banget ya Udah gitu aja ya Untuk desain dan bodinya Kayak gitu Langsung aja kita nyalakan smartwatch-nya Seperti biasa ya Ada musik openingnya Oke Ini dia Watch face pertama Yang ditampilkan dari HW22 Kayak gini ya Oke Bagus banget sih Dan kabarnya Untuk layarnya ini Ternyata Berukuran Apa ya 1,75 inch emang ya Dan udah HD retina display Katanya Ya Nggak tahu benar atau enggak ya Oke Sekarang kita lihat dulu watch face-nya ya Ada berapa macam watch face disini Sorry agak sulit Nah Jadi kita lihat watch face-nya ada berapa banyak dan berapa macam 1 2 3 4 5 5 watch face Dan 1 slot untuk watch face tambahan Aku suka watch face yang ini guys Oke Kita pilih yang ini So Kita coba swipe ke atas Disini ada message Seperti biasa Yang nggak berubah ternyata Di bagian atas Disini ada Beberapa menu Akses ya Toggle menu Disini ada Untuk bluetooth voice call Terus Disini ada Lock screen ya Bukan lock screen sih Kayak always on display Kayak gitu ya Ini lock screen baru Terus ada power off Terus ada pengaturan Ada flash Kayak gitu ya Di bagian samping kiri Disini ada Sidebar menu ya Yang aktif semua Terus Di bagian Kanan Disini ada Heart rate ya Terus Ada data statistiknya Disini ada weather Dan bisa ditambah Widgetnya lagi ya Masih sama Ternyata Oke Oke kita lihat Menunya Dan inilah Menunya Kayak gini ya Masih sama Ya Masih sama Smoothnya Dengan versi sebelumnya Kita ganti mode Menu style nya Kayak gini ya Tuh Mantap banget Seperti biasa Ada heart rate Ada saturasi oksigen Ada blood pressure Terus Ini ada Outdoor sport Kita lihat Versi sebelumnya Sudah ada Outdoor sport Terus ada Indoor sport ya Indoor activity Kayak gini ya Oke kita lihat settingnya Disini diming Seperti biasa ya Ada 4 level Apa Kecerahan Layar Terus Light screen Ya Screen of time Pond setting Masih sama ya Cuma yang bedanya itu Adalah Disini icon Icon nya ya Ini icon nya Jadi warna biru semua Ya Kalau versi sebelumnya Yang HW12 Yang aku tau itu Versi yang HW12 Itu icon nya Warna warni Ya Gak kayak gini Ini udah Biru semua Oke guys Ini dia aplikasinya Weird Fit Pro Ya Masih sama Kayak gini Oke kita langsung aja Tambahkan Untuk HW22 nya ya Oke langsung aja Kita lihat Di bagian Perangkatnya disini Apa yang berbeda Kita lihat Aku penasaran banget guys Aduh Untuk watch face nya Disini ya Untuk HW22 Memang berbeda Dengan HW12 ya Kayak gini Ini ada Beberapa watch face baru Tapi untuk jumlahnya Ya kayak gini Cuma sedikit ya So untuk Fitur-fiturnya ini Masih sama ya Dan disini ada Kayak Sedentary reminder Find a bracelet Ya Kita coba lihat Find a bracelet Ya gak ada suaranya ya Padahal ini ada speaker nya Kenapa gak dibikin suara gitu ya Untuk find a bracelet Ini fiturnya ya Aneh juga Ya mungkin gak Kepikiran ya Belum kepikiran Disini ada Drink water ya Terus ada Raise your wrist Terus ada alarm clock Take a photo Terus ada health data measurement Ya Oke Hourly automatic measurement Jadi setiap satu jam sekali Untuk Apa Heart rate nya ini Bakal menyala ya Kalau kita aktifkan fitur ini Terus ada weather push ya Kayak gini Ada frequent contact Terus ada notification Nah ini untuk tampilan notifikasi Saat ada pesan masuk ya Kayak WA Atau pesan ya Kayak gitu Terus And then Yang ini guys Nah kayak gini untuk Speakernya ya Untuk suara dari speakernya Lumayan kenceng sih ini ya Suara speakernya Mantap So untuk video kali ini Sampai disini dulu ya Semoga informasi yang disampaikan Bisa bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Guys Bye bye